Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri Menyita 500 kotak amal Yang diduga milik teroris Dari sebuah gudang di desa Manunggal Deli Serdang, Sumatera Utara Kotak amal ini diduga siap disebar Ke sejumlah tempat umum Seperti pasar, sualayan, dan rumah makan Hasil sumbangan warga ke kotak amal ini Diduga untuk membiayai kegiatan Terorismo Selain menyita kotak amal Densus 88 juga menyita barang bukti lain Berupa brosur dan stiker bertuliskan Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzi Yang diduga modus teroris Untuk mendapatkan dana dari masyarakat Termasuk beberapa pakaian bertuliskan Nama yayasan yang digunakan untuk Menarik ratusan kotak infak yang sudah disebar Menurut warga, kotak infak ini sudah terlihat Di gudang sejak 2 tahun lalu Operasional gedung dijalankan seorang pria yang tinggal di gudang Bersama istri dan 4 anaknya Pria tersebut jadi dalam pengejaran petugas Pengembangan dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 Antiterumabes Polri Di wilayah Sumatera Utara Sore hari ini Densus 88 kembali mengamankan ratusan kotak amal Sama seperti yang sudah diamankan di wilayah Tanjung Balai Ada kurang lebih 31 dan disini teman-teman lihat ada sekitar 500 lebih Kurang lebih 500 kotak amal yang diamankan Kemudian ada juga brosur dan buku-buku tersebut Pakaian-pakaian yang digunakan oleh terbuk Pengembangan gudang merupakan hasil pengembangan dari rangkaian operasi Densus 88 Menyita sejumlah kotak amal di kawasan Tanjung Balai Yang diduga untuk mendanai kelompok teroris Jangan lupa untuk mendapatkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman